Hai kawan, ini adalah perjalanan kami menuju ke sebuah pantai yang berada di bagian barat Pulau Jawa Seperti biasa, perjalanan kami dilakukan dengan menggunakan pespa Dan rasanya sudah lama sekali tidak membuat video Youtube dan juga melakukan touring yang agak jauh Ya, maklumlah karena disibukkan oleh pekerjaan dan juga kegiatan lainnya Jadi, saat ini kami harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga liburan Mungkin di lain waktu, kami bisa mengujudkan mimpi-mimpi kami kembali, yaitu berkeliling Indonesia Tentunya dengan dokumentasi versi jurnal perjalanan Najar Adventure Dan mungkin akan juga berkolaborasi dengan kawalan kebaikan, kembali membagikan kebahagiaan hingga ke pelosok negeri Dan itu adalah salah satu cita-cita serta impian kami, semoga bisa segera terwujud Dan kita lanjutkan ke perjalanan kembali Dari kota Tanggerang, kami mengarah ke daerah Sepatan dan juga mau sore itu ditemani dengan senja yang begitu indah Salah satu momen yang selalu kami nantikan, apalagi di perjalanan Karena kenikmatan yang luar biasa melihat langsung matahari tenggelam dan juga pergantian hari menjadi malam Rasanya kami selalu mengucap syukur atas keindahan semesta yang begitu luar biasa Perjalanan kami ini dilakukan pada waktu weekday Dimana terlihat jalanan yang cukup padat karena banyak aktivitas orang pulang pekerja Tapi gak terlalu macet banget sih, hanya ramai lancar aja Jiwa berpetualang, seolah hadir kembali saat kami berpergian yang cukup jauh dengan Vespa Bagaimana tidak karena sudah hampir satu tahun lebih kami tidak berpergian kemanapun alias berpergian yang cukup jauh Tapi yang namanya hidup pasti ada masa dimana kita bisa eksplor ke tempat manapun yang kita mau Dan juga ada saatnya kita pulang entah itu untuk bekerja, entah itu untuk menabung, untuk mengumpulkan dan mempersiapkan petualangan yang selanjutnya Dan setiap orang pasti berada di prosesnya masing-masing Dan sedikit tips untuk bisa melewati proses-proses tersebut Yaitu jangan membandingkan proses kita dengan proses orang lain Karena setiap orang pastinya mempunyai proses yang berbeda Intinya terus bersyukur dan jalani apapun yang akan kita hadapi entah hari ini, besok, ataupun selanjutnya Kita lanjutkan kembali ke perjalanan, dan hari telah berganti menjadi malam, kami tiba di Masjid Agung Banten Salah satu masjid yang tentunya bersejarah dan banyak berjarah dari manapun Sembari istirahat dan sholat, tentunya kami menikmati malam itu di kota lama Banten ini Menginap selama satu malam, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Anyer Dari Masjid Agung Banten, kami kembali melanjutkan perjalanan melewati Jalan Tasik Ardi Mengarah ke Jalan Raya Cilegon Jalan yang kami lalui ini cukup bagus dan juga sepi pengunjung, karena mungkin masih pagi Setelah melewati Jalan Raya Cilegon, kami ambil kiri menuju Jalan Lingkar Selatan Rasanya terlihat masih sama, karena didominasi oleh kendaraan besar dan juga debu yang bertebangan Tak heran, karena jalanan ini merupakan daerah kawasan industri Sekitar selama 30 menit melewati jalanan ini, kami pun tiba di jalan menuju ke Anyer Dan ini juga merupakan jalan nasional Di sepanjang perjalanan, sudah mulai terlihat pantai-pantai dan juga pintu masuk pantai Namun, tujuan kami kali ini yaitu menuju pantai Ciberem 1 Setelah menumpuh perjalanan selama 1,5 jam dari Masjid Agung Banten, kami pun tiba di pantai Ciberem 1 Pantai ini terbilang pantai yang cukup sepi Di areanya terdapat rumputan hijau dan juga pepohonan kelapa yang cukup banyak Menjadikan pantai ini lebih asri dan juga lebih adem Walaupun pantai ini masih didominasi oleh batu karang yang cukup banyak Namun, jangan khawatir karena masih ada area pasir putih yang bisa kamu nikmati untuk berenang Oh iya, harga tiket masuk pantai ini yaitu sekitar Rp10.000 per orang Beberapa aktivitas seperti camping bisa banget kalian lakukan di pantai ini Dan jika kalian gak bawa tenda, gak usah khawatir Karena bisa sewa tenda dengan membayar sekitar Rp130.000 Pada keesokan harinya, kami mengunjungi pantai Pasir Putih Sirih Untuk akses menuju pantai ini, yaitu biaya tiketnya sebesar Rp15.000 per orang Pantainya juga gak jauh dari pantai Ciberem 1 Tapi harganya berubah apabila kalian menggunakan mobil Akan dibulatkan menjadi Rp100.000 per mobil Tapi jika kalian menginap di penginapan Hamun Kalian akan mendapatkan akses gratis menuju ke pantai ini Seperti biasa, kami menikmati senja atau matahari tenggelam Yang sangat bagus di pantai Pasir Putih Sirih Area pasir putih pantai ini juga cukup luas dan sangat minim karang Cocok banget jika kalian ingin berenang dan juga membawa anak kecil ke pantai ini Sekian perjalanan liburan singkat ini berakhir Kami pun melanjutkan perjalanan kembali pulang Dan juga video ini dibuat sangat singkat Tanpa menggunakan kamera profesional dan juga drone seperti biasanya Hanya dengan menggunakan handphone Dan semoga cerita ini juga bisa menjadikan referensi kalian yang ingin berhimpur singkat ke anjar Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Saya Rudi Nazar, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini